Pertanyaan terakhir dari 0823-9306 sekian-sekian, Ustadz apakah hukum memperjualbelikan ASI? Memperjualbelikan ASI diperbolehkan sebagai bentuk dari jasa pemberian ASI itu sendiri. Karena di zaman Rasulullah SAW, juga bahkan termasuk Nabi SAW, beliau memperoleh ASI dari Halimatus Sa'diyah. Seorang wanita yang tinggal di Bani Sa'ad yang kemudian mendapatkan ufah dari Wali Nabi SAW. Sehingga dengan demikian bahwa memperjualbelikan ASI atau mengambil upah dari jasa pemberian ASI, hal itu diperbolehkan. Sebagaimana hal itu juga dipirmankan atau disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah di ayat 233. Allah SWT berfirman Di dalam ayat yang mulia ini Dan ibu-ibu itu memberikan ASI kepada anak-anak mereka dua tahun sempurna. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. Kemudian Allah SWT berfirman Dan kewajiban seorang ayah untuk memberikan resiko dan kebutuhan Yang dibutuhkan oleh anak-anaknya Memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut Tidaklah satu jiwa itu dibebani kecuali dengan batas kemampuannya La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludullahu biwaladih Wa alalwarisi misludarik fa in arada fisolan antaradi minhuma watashawurin falajunaha alaihima Wa in aradtum antastardiu awladakum falajunaha alaikum Di sini yang kita garis bawahi Allah SWT berfirman Dan apabila kalian ingin menyusukkan anak-anak kalian kepada orang lain Bukan kepada istri kalian Jikalau kalian ingin Mempersusukkan anak-anak kalian kepada wanita yang lain Falajunaha alaikum Maka tidak mengapa bagi kalian Untuk apa? Falajunaha alaikum Tidak mengapa bagi kalian untuk menyusukannya kepada wanita yang lain Jikalau kalian memberikan kepada mereka Sesuatu yang patut bagi mereka Artinya memberikan upah yang baik kepada mereka Sehingga dengan demikian Apabila misalnya saat ini ada Bang Asi misalnya Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan Tinggal kemudian Harus diperhatikan Dari mana Asi itu berasal Karena itu akan berpengaruh pada hukum Kemahruman Dan hal yang lain Sehingga dengan demikian Tidak sembarang Asi juga Boleh kita ambil Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang telah kita bahas Dalam kitab Bulugul Maram Bahwa ternyata bahwa Kualitas Asi itu juga adalah sangat berpengaruh pada Agama anak Ya anak yang Mengkonsumsi Asi tersebut Sehingga seyogianya Asi yang kita berikan kepada anak-anak kita Ya harus jelas sumbernya Dan kemudian Seorang ibu yang memberikan air susunya itu Sendiripun harus kita pastikan Dia adalah orang yang Istiqamah yang baik agamanya Karena Asi akan sangat berpengaruh pada Keistiqamahan anak kita Wallahu ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati